Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Deddy Eropani Channel kali ini saya akan membahas atau tutorial tentang hujat refleksi patah tulang setelah berubat ke dokter atau ke bengkel tulang untuk mempercepat proses penyembuhan nah gimana caranya gimana titik-titiknya Oke jangan ke mana-mana tetapi Deddy Eropani Channel jangan di skip supaya tidak gagal paham Oke Bicara tentang patah tulang apakah itu akibat kecelakaan atau berolahraga yang pertama kita lakukan pasti kita pergi ke dokter itu harus dan bila mana tidak ke dokter atau ke bengkel tulang itu adalah pertolongan pertolongan pertama dimana kita harus kepada yang lebih ahlinya nah dalam hal ini dengan catatan saya ingin memberikan salah satu alternatif solusi yaitu dengan hujat refleksi patah tulang patah tulang untuk mempercepat proses penyembuhan setelah berobat ke dokter di bagian tulang atau berobat ke pengobatan alternatif lainnya yaitu pintar tulang di sini saya ingin memberikan solusi alternatif untuk mempercepat proses penyembuhannya salah satu contohnya adalah misalkan bahu kita patah atau karena kecelakaan maka bahu maka pijatlah perera refleksi bahu nah seperti disini nah ini adalah salah satu contoh bila patah tulangnya di bahu ya setelah berobat ke dokter atau ke penyembuhan untuk mempercepat proses penyembuhan nah setelah itu juga pijat daerah refleksi pencernaan seperti usus besar ya daerah usus besar ginjal usus 12 cari ya nah itu harus kita pijat masing-masing lama pemijatan minimal 5 menit 10 menit atau 15 menit nah minimalnya 5 menit dan selanjutnya kita pijat titik ini titik refleksi kelenjar para tiroid nah disini titik refleksi para tiroid sama lama pemijatannya 5 menit minimal 5 menit sampai 10 menit ya begitulah mungkin solusi alternatif yang untuk membantu proses penyembuhan patah tulang dengan pijat refleksi semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang sempurna dari segi penyampaiannya jadi rupanya channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok ulangen was terima kasih Terima kasih.